Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke geng, berjumpa lagi dengan saya Bapak Mustafa Kapanat Jenggot Semoga sampai semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT dan berikan kesehatan Oke, kali ini saya akan membahas video tentang mobil murah yang bisa bergabung dengan gocar Grab atau transportasi online yang lain yang berbasis car Oke geng, kali ini saya akan kasih tau syarat-syarat umum Gimana sih biar mobil bisa masuk di aplikasi gocar Atau kita bisa bergabung dengan gocar, Grab, dan yang lain-lain Terutama persaratannya satu, yaitu mobil taunya harus di atas tahun 2012 geng Jadi kalau di bawah tahun 2012, mobil itu udah bisa masuk Jadi kita harus membeli mobil yang tahun pembuatannya di tahun 2012 ke atas Oke Di era teknologi seperti sekarang ini Kita mau kemana-mana itu gak susah geng Tinggal duluk HP, duluk aplikasi Jadi kita bisa pergi kemana sesuai yang kita inginkan Oke Jadi banyak sekali transportasi online yang lalu-lalu di negeri ini Yang berbasis car seperti gocar, Grab, dan yang lain-lain masih banyak lagi Di era teknologi ini, jadi banyak sekali masyarakat yang ingin bergabung dengan taksi online Atau transportasi online yang berbasis car Seperti gocar, Grab, dan yang lain-lain Jadi masyarakat itu ingin gabung, tapi dananya kurang kebanyakan Jadi banyak masyarakat yang punya mobil itu multi guna Jadi bisa dibuat jalan-jalan, bisa dibuat kerja, menghasilkan duit Karena transportasi online berbasis gocar, Grab, atau yang lain-lain itu menghasilkan Jadi banyak masyarakat yang ingin bergabung, tapi dananya kurang Kebanyakan punya mobil yang tahun lawas dan tidak bisa masuk gocar Itu yang jadi kendala Jadi disini saya mempunyai sebuah solusi Saya punya solusi disini Sampai saya ini ada gambar Ya ini, disini saya ini ada sebuah mobil sedan yang taunya di atas tahun 2012 Yang bisa bergabung dengan gocar, Grab, atau yang lain-lain Sampai semua yang ingin gabung gocar, jangan khawatir Pokoknya sampan itu kalau punya mobil yang tahun lawas dijual Masih laku sekitar 40 juta ke atas Atau minimal 40 juta Sampai bisa menukarnya dengan mobil ini, geng Ya, mobil ini sangat murah Kalau masih bahan kuning ini, ini harganya cuma 40 juta sampai 43 juta Dan yang sudah jadi seperti yang telah ini, harganya ini sekitar 55 sampai 57 juta Dan ada lagi yang silver yang full body kit, ini ya sama sekitar 55 sampai 62 juta Kalau yang silver ini sudah fog lamp, lengkap semuanya Oke, jadi begini Sampan nggak usah khawatir Sampan ingin mobil itu menjadi multiguna Bisa dibuat jalan-jalan, bisa dibuat traveling Dan bisa menghasilkan uang Apalagi sampan hobi mobil sedan Sampan punya mobil sedan tahunnya tahun lamas Atau sekitar tahun 90-an lah Dan banyak kan mobil tahun 90-an yang dijual itu laku sekitar 40-an juta itu banyak sekali Jadi sampan nggak usah bingung, sampan bisa menukarkan agar bisa gabung-gukar Oke, jadi daripada sampan kredit, mending beli ini Dana minimal 40 juta, sampan sudah bisa memiliki sepred lovaya ini Sampan daripada kredit, pusing-pusing mikir cicilan Lebih baik hasilnya langsung dialokasikan yang lebih bermanfaat Daripada kita harus mikirkan angsuran sana-sini-sana-sini Eh, pusing, mending kita langsung beli ini aja Harganya minimal 40 juta sampai 63 juta Jadi, selain itu riba Ya, ini adalah solusi biar sampan bisa gabung-gukar Oke, kali ini saya akan bacakan Sarat umum biar mobil itu bisa masuk go-car Oke, geng, akan saya bacakan Sarat mobil go-car Satu, mobil harus terawat nyaman, bersih, dan sehat Alias tidak mogok Jadi, sampan ini kalau milih mobil Silverhand Lova ini Tahun 2012 ini Tentunya ini bekas taksi Tapi kalau sampan pintar-pintar milih Dijamin nggak gampang mogok Karena bagaimanapun mesin 2012 itu masih baru Beda sama mobil yang tahun 90-an Jadi, gampang mogoknya mobil itu Tergantung sampan pemakaiannya Tergantung sampan perawatannya Jadi, tergantung sampan lah Bisa menjaga baik mobil itu Jaga mogokan Kalau sampan gayanya syukur Atas istilah bahasanya itu Asal-asalan Itu ya cepat Gampang mogok Gampang yang rusak gitu Jadi, sampan harus pintar-pintar Merawat mobil tersebut Apalagi Silverhand Lova ini Adalah mobil bekas taksi Jadi, sampan harus pandai-pandai merawat Tapi, insya Allah mobil ini jarang mogok Asal sampan pintar-pintar milih Seperti yang kuning tadi saya jelaskan lagi Seperti yang kuning itu Kalau minim PR itu harganya sekitar 40-43 juta Tapi, kalau sampai Belinya salah-salah banyak PR Banyak yang harga-agar di bawah 40 juta itu banyak Tapi, enggak tahu saya banyak PR apa enggak Kalau 40 juta sampai 43 juta itu Pasti saya jamin itu Minim PR Bahkan, enggak ada PR Jadi, jangan khawatir Nomor tiga Perseratan yang ketiga CC mobil minimal Harus 1200 cc, geng Jadi, sampan enggak bisa Kalau mobilnya di bawah 1200 cc, enggak bisa masuk Ini Silverhand Lova ini Sudah dibekali dengan mesin 1400 cc Jadi, sampan enggak usah bingung-bingung dengan Silverhand ini Sampan enggak usah bingung Ini sudah mumpuni CC-nya sudah 1400 cc Jadi, sampan enggak usah bingung dengan mobil ini Jadi, enggak Juga bagus juga ini buat harian Modeling juga sangat bagus Buat traveling juga bagus Buat gaya-gayaan juga bagus ini Pokoknya, untuk anak muda Untuk yang tua Semuanya kalau hobi sedan ini sangat bagus sekali Sangat bagus, geng Jadi, ini adalah solusi Buat sampan yang danyanya kurang Punya dana sekitar 50 jutaan Jadi, sampan enggak usah bingung-bingung Pokoknya, sekarang itu di perkotaan itu Pokoknya, orang mau kemana itu Kebanyakan naik gokar Kebanyakan naik grab Jadi, sampan enggak usah bingung Kalau dana yang cuma 50 juta Bahkan, sampan enggak punya ninja patah Itu kalau ingin gabung dengan gokar itu bisa Sampan jual ninja patahnya Ditukar sama ini juga bisa Dan patah ninja FI itu Dapat, dijual jual-jual ini Jadi, sampan enggak usah berkecil hati Kalau ingin gabung-bungkan itu Enggak usah berkecil hati Sampan enggak usah membeli ini Bisa yang bahan Juga bisa yang sudah jadi Seperti yang warna silver ini Jadi, sampan enggak usah bingung lah Nyantai aja Jadi, sampan enggak usah bingung Banyak sekali referensi-referensi warna Atau gaya modifikasi Di sini banyak sekali Ada yang warna hijau Ada yang warna kuning Ada yang warna merah Ada yang bulu kerah Dan masih banyak lagi yang lainnya Jadi, tadi itu persaratan umum untuk masuk gokar Jadi, persaratan yang umum itu tadi Intinya Apa namanya Persaratan yang umum itu tadi Intinya, mobil harus terawat Mobil harus terawat Dan Tahun harus di atas 2012 Dan CC mobil di atas 1200 CC Seferolite Nova ini adalah solusinya Begitulah Sebenarnya, selain Seferolite Nova Masih banyak Seperti Hyundai XL3 Bekas taksi Itu Ada juga Tapi, kali ini saya masih membahas Seferolite Nova dulu Nanti untuk yang Hyundai XL3 Nanti akan saya jelaskan Di video selanjutnya Oke Sebelum ini ada cuplik-cuplikan Ada cuplikan-cuplikan video Tentang si Frelova Oke Bisa sampai lihat Dan jangan lupa Sampai yang belum sholat Nonton video ini Harus sholat dulu Pause videonya Ambil air wudhu Dan sholat dulu Karena amalan sholat itu Tetap yang nomor satu, geng Jadi, sampai kalau mau apa-apa itu Harus sholat dulu Jadi, pikirannya tenang Fresh gitu Kalau Kita taat kepada Allah itu Pikiran kita jadi tenang Mau usaha apapun Tenang Nggak ada takut begini Nggak ada rasa takut Pokoknya kita Sandarkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Biar kita tenang Oke Silahkan lihat Video ini Di suplikan-suplikannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati